Buya Yahya menjawab pedagang dimintai modal kemudian ngasih apa itu apa itu termasuk riba Buya terima kasih sebentar 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 orang pedagang dimintai modal dimintai modal terus Iya dengan jaminan dagangan apa itu terlalu kemudian si pedagang ngasih apa itu termasuk riba Buya pedagang diminta pedagang dimintai modal jaminannya jaminannya dengan iya biasanya yang dagangan dari siapa dari orang yang utang mendaminkan iya karena sudah ada dagangan ada udah ada tanaman lah katakanlah baik-baik tar pelan-pelan baik ini jadi sebentar jadi ada pedagang dimintai modal siapa minta modal petaninya biasanya petani minta modal dari pedagang terus kemudian dagangannya masuk ke pedagang apanya barangnya barangnya ya dimasukkan ke pedagang apa itu termasuk riba Buya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wah ini biasanya jadi ada seorang pedagang gampangnya gamblangnya langsung saja pedagang obat sama benih padi ya kan ini turun dari kota meminjamkan obat dan benih padi biar nanem sama obatnya nanti kalau panen kamu harus jual ke saya ya kan harus jual ke saya kalau masalah jual beli ini anda bebas kok anda boleh menjual ke siapa saja anda tidak wajib menjual ke pedagang tidak anda harus menjual ke pedagang tersebut kalau anda harus menjual ke pedagang tersebut anda bebas urusan harga saya tidak bicara tentang riba dulu bicara tentang ke doliman ini ada orang membiayai wasyaallah dolim halus membiayai petani untuk bertani timun dan sebagainya dibiayai tapi wajib jualnya ke dia harganya mengacu semaunya sendiri di pasar sudah 7000 masih diberi 2500 lah ini memang bentuk penjahat-penjahat halus dia gayanya nolong tapi dia mencekik dia hati-hati kalau orang mencekik beneran gampang ketahuan yang repot mencekik gayanya nolong bah ini adalah luar biasa dan ini banyak keluhan sehingga petani tetap saja hanya jadi seperti itu tidak untung-untung dia memang bingung juga mau cari pinjaman modal tidak ada mending mau cari medal saya jual ke sana kalau yang bikin itu dolim tapi kalau anda tiba-tiba datang ke sebuah desa sebuah desa ingin menolong mereka yuk yang bikin pinjem benih ke saya pinjem benih ini oke ya kan akan tapi kemudian setelah itu daganganmu kalau apa padimu kalau sudah berhasil kau jual ke saya dia ingin berdagang tapi dengan transaksi yang wajar sah sah saja hal yang dimikian adalah sah sah saja orang dia berdagang kalau padi di luar lima belas tujuh ribu per kilo ya tujuh ribu per kilo tidak ada beda bahkan ini menolong luar biasa ini hebat tidak ada riba di sini orang namanya nolong tapi kalau ternyata nanti adalah wajib kalau tidak awas ya nanti ini sudah mengancam ini ini macam bab zalim harganya diturunkan dan ini yang banyak sehingga petani-petani tidak bisa maju dia dibohongi di pasar bohong jadi double sudah zalim bohong lagi wah di pasar juga murah dia pasarnya jauh wah di ujung majalengkasan di gunung mana di gunung majalengka di ujung sana kalau ada gunungnya majalengka ada gunung tidak oh dia mau ngecek ke pasar tidak sempat dia tidak punya hp juga hati-hati kalau anda ingin berdagang harus ada asas untuk menolong kalau tidak anda masuk ilaih dosa nah kalau ada yang riba itu babnya beda anda memijamkan seseorang dan nanti akan ada kembali yang khusus keuntungan kembali saya benjamin tapi kamu harus memberikan padaku kalau masalah jual beli anda berhak menolak kalau harganya tidak masuk tapi kalau ternyata harga dinaikkan dan harga diturunkan maka ini bab kedoliman dari dia harganya diturunkan dan memaksa ini adalah urusan transaksi sebab dalam urusan riba tidak ada di situ karena tapi dolim orang yang semacam itu kedoliman yang luar biasa karena apa? memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan hamba-hamba Allah dan ingat lihat orang yang seperti itu tidak akan bisa lega hidupnya sebab sudah didoakan Nabi ya Allah persempitlah orang yang suka mempersempit umatku hati-hati semoga Allah menjauhkan kita dari dolim kepada sesama walau Allah tidak bisa menonton! Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.